Intro Kebakaran terjadi di tempat pembuangan akhir atau TPA Putri Jempo, Kelurahan Mojosong, Kejamatan Jebrea, Solo, Jawa Tengah pada Sabtu 16 September 2023. Asap keluar dari gunungan sampah di lokasi kejadian. Pantauan tribun solo.com di lapangan, asap terlihat membumbung tinggi di lokasi kebakaran. Asap tersebut terlihat keluar dari gunungan sampah. Sejumlah metode digunakan untuk memadamkan kebakaran yang terjadi di tempat pembuangan akhir Putri Jempo, Solo yang terjadi sejak Sabtu 16 September kemarin. Bahkan sejumlah pihak pun juga telah mengirimkan bantuan untuk mempercepat pemadaman api di TPA Putri Jempo seperti mobil watercannon dari Polresta Solo. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran atau Disdamkar Kota Solo, Sutarja menerangkan sampai saat ini sejumlah metode terus diupayakan oleh pihaknya untuk memadamkan api di TPA Putri Jempo. Lebih lanjut, Sutarja juga menerangkan masih adanya titik api yang terlihat di sisi timur dan utara TPA Putri Jempo. Oleh karena itu, pihaknya juga mengupayakan pemadaman melalui berbagai cara termasuk membasahi tumpukan sampah dari bagian paling bawah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB juga telah menerjunkan satu unit helikopter Super Puma untuk melakukan waterbombing, memadamkan kebakaran tempat pembuangan akhir di TPA Putri Jempo. Sekitar pukul 12 lewat 30 waktu Indonesia Barat, helikopter mulai datang ke sisi utara timur Blok B. Bagian ini sangat sulit dijangkau unit pemadam dari darat. Sebelumnya pemadaman darat dari 80 persen, satu blok yang terbakar berhasil menyusut menjadi 30 persen. Pemadaman dari udara juga difokuskan pada bagian yang masih terbakar tersebut. Meskipun begitu, tim pemadam kebakaran dari darat tetap standby untuk mengamankan jika terjadi longsor. Pihaknya juga mengamankan longsoran agar tidak menimbulkan api yang lebih besar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!